Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke guys, kali ini kita membuat pizza dari mie instan Simple buatnya dan yang pasti nagih rasanya Ini hasilnya kita cobain Bismillahirrahmanirrahim Hmm, ini enak banget loh guys, mantep pokoknya Yummy Sebelum saya mulai, saya ucapkan terima kasih kepada semuanya Karena sudah klik channel ini Langsung saja cekidot Bahan-bahannya, 1 bungkus mie instan, merk apa aja 1 putih telur, 2 sendok makan minyak goreng, sejumput garam Keju parut secukupnya, sosis, boleh sosis ayam ataupun sosis ikan 1 sendok makan mayone, 1 sendok makan saus tomat Cara membuatnya, didikan air Kemudian rebus mie instannya Pada umumnya kita membuat mie goreng ya guys Setelah mie-nya mateng, kita angkat dan kita tiriskan seperti ini Tempatkan wadah, kemudian tuang semua bumbunya Kemudian minyak, saus, dan kecapnya kita campurkan Aduk hingga tercampur rata ya guys Tambahkan sejumput garam Karena kan kita pakai telur Jadi biar asinnya sedang Aduk kembali hingga tercampur rata Setelah semuanya tercampur rata Kemudian telur kita pecahkan Dan kita aduk dulu di luar seperti ini ya guys Baru kemudian kita tuangkan ke mie-nya Nah kita aduk-aduk seperti ini Baru kita tuangkan ke mie-nya Kembali aduk hingga tercampur rata Sambil diaduk rata Tambahkan minyak goreng 2 sendok makan Kembali aduk hingga tercampur rata Setelah tercampur rata Siapkan teflon Kemudian kita tuangkan adonannya Seperti ini Dan ratakan Bentuk benar-benar bulat ya guys Mengikuti bulatan teflonnya Setelah dirasa bentuknya bulat Kemudian kita hias saja Memakai sosis yang sudah kita potong-potong Seperti ini Ini saya memakai sosis ikan Setelah sosisnya selesai Kita letakkan Kita kasih mayonez Sesuai selera saja Tapi ya jangan banyak-banyak Nanti asem Kemudian ini Saos Jika tidak ada saus tomat Boleh diganti Saos pedas juga Tidak apa-apa Opsional sesuai selera Ratakan Sepertinya kurang sausnya Ini saya tambah Ini setelah Saosnya rata Kita taburi dengan keju Kita taburi dengan keju Sesuai selera Jika suka lebih banyak juga boleh Kemudian kita panaskan Dengan api kecil saja Selama 10 menit Setelah 10 menit Setelah 10 menit Setelah 10 menit Kembali kita nyalakan kompor Dengan api kecil Sampai 10 menit Sampai 10 menit Berarti semua totalnya itu 30 menit ya guys Setelah 30 menit itu Kita diamkan selama 5 menit Dengan kondisi tertutup Agar benar-benar mateng Ini dilakukan Biar bawahnya Tidak gosong Ya guys Nah ini sudah Kita diamkan selama 5 menit Kita proses Sedangkan untuk Yang di oven Itu lebih mudah Lagi ya guys Hanya tinggal Nyalakan dengan Suhu 150 Selama 30 menit Maka sudah mateng ya Kalau pakai oven Cuma kan Biar lebih simple Dan praktis Dan irit Kita pakai teflon saja Nah ini sudah jadi Kita Potong memakai Pemotong pizza Nah ini sudah selesai Tinggal kita Pindahkan saja Ketempat yang lebih cantik ya guys Itu tadi Cara membuat pizza Dari mie instan Semoga Resep saya ini Bermanfaat ya Wassalamualaikum See you next video Bye-bye